Paling informasi lainnya pemirsa, berhati-hatilah dalam merekrut seseorang yang akan bekerja dengan Anda karena kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 4 pelaku pencuri spesialis mobil mewah dengan modus berpura-pura menjadi sopir pribadi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku selalu memasukkan identitas dan membawa kabur mobil majikannya. Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 4 pelaku pencurian spesialis mobil mewah. Dalam menjalankan aksinya, salah seorang pelaku bernama Adi Purnama memasukkan kartu identitas diri untuk melamar sebagai sopir pribadi. Setelah beberapa hari diterima bekerja, pelaku kemudian membawa kabur mobil mewah milik majikannya. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku telah dua kali melancarkan aksinya di wilayah Jakarta Selatan. Sementara tiga pelaku lainnya yang ditangkap memiliki peran sebagai penada. Jadi pelaku utama ini pura-pura bekerja. Pura-pura bekerja, kemudian dia ketemu dengan tuannya, dan dia menyodorkan KTP. Dengan nama sebenarnya bukan nama dia. Setelah kita lidik lebih jauh, ternyata dia sudah beberapa kali melakukan, kemudian dengan nama yang berbeda. Setelah beberapa hari, dia sambil belajari, suatu saat dia mengantar tuannya ke suatu tempat, setelah itu dia bawa lari mobil itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku Adi Purnama dijerat pasal 372 tentang penggelapan. Sementara tiga pelaku lainnya dijerat pasal 480 KUHP dengan neceman pidana di atas lima tahun penjara. Dari Jakarta, Aja Atmoko untuk CSIR TV.